Intro Skandal perselingkuhan DJ Dinar Kendi dengan pria yang diduga telah memiliki istri bernama Koh Apex baru-baru ini terbongkar secara vulgar di jagad media sosial. Intro Seperti diketahui, dugaan jejak perselingkuhan DJ Dinar Kendi dan Koh Apex tersebut dibongkar oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah Koh Apex, Ayu Soraya. Intro Ya, secara terang-terangan Ayu Soraya membeberkan beberapa bukti yang memperkuat dugaan perselingkuhan DJ Dinar Kendi dan suaminya. Maka inilah 5 dugaan jejak perselingkuhan Dinar Kendi dengan Koh Apex versi Jumitop 5. Cap pelakor yang disebutkan oleh istri sah Koh Apex, Ayu Soraya kepada Dinar Kendi tampaknya bukan sekedar kata-kata saja. Pasalnya, itu semua dengan berani ia cetuskan lantaran merasa memiliki dugaan bukti yang kuat atas rekam jejak perselingkuhan Dinar Kendi dan suaminya. Ya, Ayu Soraya mengaku memiliki sebuah rekaman yang berisikan video call yang tak biasa. Dimana di dalam video tersebut, Dinar Kendi dan suaminya Koh Apex diduga menampilkan gelagat yang tak biasa. Alih-alih menampilkan dugaan tersebut justru diakui oleh Dinar Kendi. Dinar Kendi mengaku ia dan Koh Apex kerap melakukan video call non-stop selama 24 jam. Entah kenapa, hari itu sebelum pengadilan, aku tuh mau pegang handphone suami aku. Biasanya aku nggak pegang handphone. Pas aku pegang handphone suami aku, aku lihat ada video mereka lagi pecian. Jadi kalau si mbaknya bilang itu sleet call, cuma nemenin tidur, itu nggak seperti itu. Video panjangnya ada. Dan itu ekspresi wajah suami aku, itu ada yang nggak benar. Jadi disitu aku merasa sakit banget. Oh ini mbak tangga nggak bisa aku pertahankan lagi. Kan aku video call, aku merasa itu pasangan aku. Pada saat itu kan aku nggak tahu apa-apa. Dibilangnya kan VCS. Lu bukan VCS, itu video call biasa, video call. Jadi dia itu, aku tuh nggak boleh lari dari pandangannya. Misalkan aku lagi show. Dia itu video call sampai aku tidur. Jadi HP dia aja nyala sampai nanti besok bangun pagi lagi. Ngerti nggak? Jadi sleep call. Jadi itu dan itu 24 jam. Terus aku harus curiga dia dari mana. Nggak ada yang harus aku curigain dari dia. Pasca mengetahui Koh Apex berselingkuh dengan sejumlah bukti yang kuat, Ayu Soraya pun memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama kota Jambi. Namun Ayu Soraya mengungkapkan bahwa saat itu suaminya memohon untuk tak melanjutkan gugatan cerai tersebut. Dan Koh Apex akhirnya mengakui kesalahannya dengan berdali hilaf dalam bermain api perselingkuhan tersebut. Ironisnya Koh Apex pun mengaku jika dirinya telah menikah Siri dengan Dinar Candy. Lantas, apakah Ayu Soraya tetap melanjutkan gugatan cerai tersebut ke pengadilan pasca Koh Apex memberikan pengakuan tersebut? Dan bagaimana respon Dinar Candy atas itu semua? Saat kami pulang ke pengadilan, suami aku mengakui semuanya. Sampai dia bilang, ya aku sudah nikah Siri sama dia. Jadi suami aku tuh udah mengakui semua kesalahan dia. Kalau dia hilaf, yaudah deh aku bilang, ayo kita perbaikin lagi rumah tangga ini. Kalau emang kamu hilaf, yaudah kita baik-baik. Dan tanggal 20 itu, dia pulang ke rumah. Dan entah kenapa, malam itu aku mau tidur jam 12 malam. Aku dikirimin pias note sama orang sama video. Orang itu gak kenal sama sekali. Dia bilang, Kak katanya, lakimu sakit ya? Iya, aku bilang, kok tau? Iya, soalnya si mbak itu ngomong dia lagi sakit. Jadi aku lihat suami aku, kamu sakit kok ngadu ke sana ya? Gitu ya, yaudahlah aku bilang, besok kita tetap ke pengadilan ya. Kalau, kalau mau klir, ya tunggu cowoknya aja yang ngomong lah. Ada, ada berhubungan. Cuman kan aku maksudnya tuh minta tanggung jawab tuh bukan minta tanggung jawab di nikahin, tapi dikelirin namanya. Sebelum secara terang-terangan mengaku telah menikah Siri dengan Dinar Kendi, Koh Apex dan Dinar Kendi diketahui kerap mengunggah postingan kebersamaannya di sosial media pribadinya secara vulgar. Rasa tak terima dan sakit hati, Ayu Soraya pun murka terhadap Dinar Kendi yang dirasa tak tahu malu menjalin hubungan dengan pria yang sudah memiliki istri. Maka inilah ungkapan kekesalan Ayu Soraya terhadap Dinar Kendi. Nah, jadi setelah suami aku keluar rumah, hari kedua dia sudah tidak di Jambi lagi dan dia pergi nyusul si mbak itu di Bali. Nah, di Bali itulah mereka secara vulgar memposting atau istilah tuh memberitahu ke dunialah kalau mereka tuh punya hubungan. Menjadi puncaknya aku marah itu setelah si mbak itu berani posting suami aku di sosial medianya dia. Setelah dengan banyak kebohongan ini, dia berani posting berarti, oh itu benar gitu. Dia posting suami aku lagi di klub sama dia, terus besoknya dia ke Jakarta, dia ajakin lagi suami aku facial. Istri mana yang sanggup lihat suaminya ada di postingan wanita lainnya? Kalau dibilang pelakor, cowoknya sama akulah, iya nggak sih? Masa tuh nggak logika, kor lah. Cowoknya sama gue nggak gitu. Kan ini terus-terusan aku dicecar, kayak gitu. Aku masuk mbak. Tersebarnya, salah satu foto Koh Apex yang diduga tengah berada di dalam mobil Dinar Candy, akhirnya membuat tak sedikit netizen menduga jika Koh Apex dan Dinar Candy telah tinggal satu rumah. Namun, merasa tudingan miring tersebut tak sesuai dengan kebenarannya, Dinar Candy pun akhirnya angkat bicara. Iya, dalam sosial media pribadinya, Dinar Candy mengklarifikasi soal foto Koh Apex yang diduga tengah berada di dalam mobilnya. Lantas, bagaimana respon Ayu Soraya melihat Dinar Candy yang berusaha untuk mengklarifikasi itu semua? Ada dia foto di mobil aku. Dan itu bukan berhari yang sama, udah lama itu foto. Dan bentuk mobil aku tuh selalu kayak gini. Jadi ini tuh baju emang begini. Emang begini bajunya itu. Misalkan emang itu nggak dipakai, ya udah ngegantung seperti itu sebulan, dua bulan, tiga bulan. Coba kita telpon. Halo, Papi Apex. Oh, kamu foto di mobil aku ya? Jadi netizen tuh berpikir kamu tuh satu rumah sama aku. Aduh. Kamu kenapa kalau foto di mobil aku, kamu tuh ini dong? Kasih tahu. Nge-uploadnya pake barengan. Jadi kan aku di fitnah sama netizen kalau aku tuh satu rumah sama kamu. Kamunya aja jauh. Kamu di Jambi. Aku di Jakarta, aku lagi tur, aku kena fitnah. Aku rasa mereka ini emang ada hubungan spesial yang nggak bisa kita hentikan gitu. Awal mula dugaan perselingkuhan yang dilakukan Dinar Candy dan Koh Apex, akhirnya secara terang dibongkar oleh istri sah Koh Apex, Ayu Soraya. Iya, Ayu Soraya mengaku telah mencium api perselingkuhan suaminya dari sebuah siaran langsung TikTok Dinar Candy. Dimana dalam siaran langsung tersebut, suaminya memberikan sejumlah saweran yang cukup fantastis untuk Dinar Candy. Menariknya, itu semua tak dibantah sama sekali oleh Dinar Candy. Bahkan, Dinar Candy mengaku mendapat saweran spesial dari Koh Apex. Awal kisah mereka itu memang di TikTok. Jadi, mereka itu kayak main TikTok itu sawer-saweran, terus bercanda-bercandaan. Dan aku pun merasa mereka itu nggak ada hubungan apa-apa. Jadi, saat teman-teman aku bilang, kamu boleh ya suami kamu main TikTok sampai nyawer-nyawer artis-artis gitu. Aku cuma bilang, ya nggak apa-apa lah, itu hiburan buat suami aku, ya kan? Aku juga nggak mau terlalu mengekang suami aku. Kalau dia memang suka nyawer semua orang. Nyawer semua orang. Cuma kalau mungkin ke aku beda aja. Dia tuh nyawer online, bukan aku aja. Ada Kang Sule juga, ada TikTokers yang lain juga. Sebenernya bukan aku aja. Cuma memang, mungkin ke aku beda caranya dan mungkin lebih spesial kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.